Oke Gengs, kembali lagi dengan gue Ido Sikasip Tanpa Menawan ya Gengs ya Di Youtube Jelatan Adventure Oke, sebelumnya gue minta maaf nih Gengs Karena emang gue baru muncul lagi nih di Youtube Karena beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu itu Kita toko rame banget Geng, jadi gak sempet nih bikin Youtube Oke Gengs, tanpa bahasa basi, gue disini mau ngenalin nih Geng Kita kedatangan tamu Tenda ya, dari brand Tendaki Seri terbarunya nih Geng Jawa tuh lain Nah, ini nih Yang Sikasip Tanpa Menawan Untuk tenda terbarunya ini menurut gue ya Harus diperhitungan banget Gengs Karena emang ini beda dari yang lain Gengs Dia kapasitas 2 Jadi, kalau untuk menurut gue Lo itu harus simak video ini sampai selesai Karena banyak banget kelebihannya dari tenda ini Oke Geng Kita langsung lihat aja isi dalemannya Gengs Dia udah include apa aja Terus ada apa aja di dalamnya Kita langsung buka aja sekarang Kalian bisa kenurin dulu ya Gengs Karena ini agak sedikit kencang Packing ini kencang Nah, untuk packingan dalemnya nih Gengs Dia di sisi kiri kanannya ada tali Biar nggak berantakan ya packingannya Kita buka dulu aja Gengs Langsung Nah, ini dibuka Ini dibuka Dia salah satunya ya Yang pastinya udah include sama frame Cuman untuk bedanya yang seri Javatu lagi nih Dia frame-nya itu udah alloy Gengs Gue bakal tunjukin Nah, dia udah alloy Dan warna frame alloy-nya itu dia warna hitam Ya Gengs ya Jadi, lo yang sering beli tenda dari brand Tendaki Kalau lo bisa tahu itu Yang lainnya masih fiber biasa Fiber merah Yang kedua Udah pastinya udah ada pasak Cuman dari pasaknya juga Dia yang pastinya udah alloy juga ya Gengs Bisa dilihat Ya udah banyak banget ya Gengs ya Jadi nggak perlu takut hilang Masih banyak Nah, yang selanjutnya Dia udah double layer juga Ini double layer-nya Dan dari segi warna juga Dia itu warna merah ciri as Tendaki Untuk Tendaki kan dia rata-rata Warna merah, orange Ada juga hitam Cuman hitam beberapa Gue mau kasih tau juga nih Gengs Buat lo yang Maaf nih yang awam Atau yang baru tahu Tentang tenda Atau segala macem Gue mau kasih tau nih Gengs Kalau lo beli yang double layer Di dalamnya itu Maaf ya Di dalamnya itu Dia udah ada Seal-nya Atau pelapis Agar si airnya Nggak masuk Lewat jahitan Jadi lo kalau mau beli yang tenda double layer Aman Nggak bakal kehujanan Contoh Jadi lo kalau hujan deras Segala macem Aman Nggak bakal tembus Nah Geng Untuk bentukan fullnya Dia kayak gini Untuk kapasitas 2 orang Dengan bentukan kayak gini Lebar banget sih Menurut gue Yang kalian tunggu-tunggu nih Gue bakal ngejelasin Spesifikasi dari tenda ini Yang menurut gue Ya Seri terbaru dari tenda ini Udah oke banget Dan rekomen banget lah Buat lo Yang pertama mau gue jelasin Itu dari Panjang x lebar dan tingginya Untuk panjang x lebar Dari tenda ini Yaitu 210 x 140 Dan tingginya Hanya 110 Jadi untuk ukuran 2 orang atau 3 orang Udah worth it lah 1,10an Udah wajar Karena memang kapasitasnya 2 orang Beda sama yang Seri tenda yang lain Ada yang Borel kepenang Borel keempat Dan dia lebih tinggi Nah Dan yang kedua Dari bahan luarnya Atau yang kita sering Bilang double layer Atau play sheetnya ini 100% Polyester 210T Ripstop Nah Yang bikin gue kaget nih Untuk Seri Dari Java 2 like ini Dia PU nya Udah 4.000 Nah Jadi untuk intensitas Curah hujan di Indonesia Yang Hanya Ketaran 2.500 Sampai 3.000 Untuk lapisan dalemnya nih gengs Atau Inner dalam tendanya itu Dia udah Pastinya 100% Polyester 190T Bread table Gapasih bang Harga Untuk Java 2 like ini Kono udah Halo Udah Double layer juga Nah Untuk dari harga Dia itu hanya Kisaran 950.000 For it lah Udah Aloy juga Pasangnya udah Aloy Terus udah double layer Dan PU nya juga Dapat ribu Nah Untuk kalian Yang mau Pesen Atau beli Tendaki Dari seri Java 2 like ini Kita udah ready ya Tentunya di Zedatan Adventure Cinere Upe Jagakarsa Sama Cibinong Jadi yang daerah Bogor Pengen belanja Java 2 like ini Bisa datang ke Zedatan Adventure Cibinong Dan Kalau kalian mager Gitu ya Nggak mau ke Toko Atau ke store Kita Kita juga ada Marketplace nya Ada di Tokopedia Lazada Shopee Bukalapak Oke gengs Untuk video kali ini Kita cukup Sampai disini aja Gengs ya Dan Buat Lu semua Yang nonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Like Comment And subscribe